J-Hope kejutkan ARMY dengan surat tahun 2024 Baru-baru ini J-Hope datang online untuk mengejutkan ARMY Dia memposting pesan pejaksana untuk para penggemar dalam perayaan tahun baru Dimana dia merenungkan tahun 2023 dan menatap tahun 2024 ARMY, kalian baik-baik saja kan? 2023 akan segera berakhir Meski begitu, menurutku ini adalah tahun yang istimewa dan penuh syukur dalam banyak hal Jadi, aku datang ke sini untuk menyapa sebentar Tahun ini, aku rasa aku melakukan berbagai aktivitas dan gerakan dengan fokus yang jelas pada militer Aku ingin menunjukkan kepadamu apa yang belum bisa aku lakukan sebelumnya Jadi, aku pergi ke upacara penghargaan sendirian, menghadiri peragaan busana-busa di Paris Membuat aku kolaborasi dengan seseorang yang aku hormati untuk memberimu hadiah besar sebelum mendaftar wajib militer di militer Dan menyiapkan konten agar kalian merasakan sedikit kehangatanku selama aku bertugas di militer Setelah menjalankan kehidupan yang sibuk dan intens, aku mendaftar di militer, kata J-Hope Sudah 9 bulan sejak aku menjadi tentara dan sudah, aku bersiap-siap menyambut tahun pelepasan walaupun ini bulan Oktober yang sudah dekat dengan penghujung tahun Yang bisa aku rasakan hanyalah aku ingin menunjukkan sisi terbaikku lagi secepat mungkin Dan aku sangat merindukanmu, aku merindukan anggota kami, tapi juga mengkhawatirkan mereka dan pada saat yang sama Aku merasakan perasaan berada di halaman yang sama dengan mereka dan mendapatkan kekuatan darinya Sejak aku mengalaminya pertama kali, aku dapat memberitahumu, aku yakin semua orang merasakan hal yang sama Sebelum tidur, aku banyak berpikir dan menjumpai berbagai mimpi Hal-hal yang terasa sangat wajar dan sepele menjadi idaman dan membantuku menghilangkan penat dan sesat nafas Meski hanya sesaat, tempat tidurku malam ini seini pergantian tahun akan seperti itu lagi kah? Hari dimana aku setia menuntaskan tugas bela negara menjadikan awal tahun 2024 semakin dasyat Bagaimanapun, aku selamat dari tahun 2023 dan maju ke depan berkat kalian semua Sekali lagi, aku ingin mengekspresikan diri Selamat tahun baru 2024, armai kami, realitas dan cita-cita kami dan anggota kami Jangan sakit dan berbahagialah, aku cinta kamu Tehungi kami, ini sudah larut tapi selamat ulang tahun, kata J-Hope J-Hope akan menyelesaikan wajib militer pada 17 Oktober 2024 Yang kedua, apa yang terjadi saat pelawancara mendiskreditkan BTS di depan Coldplay? Berkali-kali band rock asal Inggris Coldplay telah membuktikan bahwa mereka punya cinta dan rasa hormat yang luar biasa pada BTS Penyanyi utama Coldplay, Chris Martin dan drummer Will Champion Menjadi bintang tamu di episode 100 acara bincang-bincang larut malam Jerman Late Night Berlin Selama wawancara mereka, para anggota Coldplay berbicara tentang kolaborasi mereka dengan BTS untuk My Universe Tentu saja mereka tidak bisa berhenti bersemangat untuk bekerja sama dengan lagu yang bagus Rasanya sangat keren, punya dua band yang tidak boleh saling jatuh cinta Kamu tahu maksudku? Kami sangat menyukainya dan kami memainkan lagu itu di mana-mana saat ini Dan itu sangat menyenangkan, kata Chris Martin Chris Martin bahkan berbicara tentang bagaimana dia belajar bahasa Korea Sehingga dia bisa bernyanyi ketika mereka bisa tampil bersama BTS Chris Martin mengatakan Dan saat mereka tidak bersama kami, kami bisa bernyanyi dalam bahasa Korea Jadi aku sungguh Pemawacara kelas Halver Amuluf mengatakan Dan kamu benar-benar melakukannya Kamu mencoba Will Champion mengatakan Oh dia sudah belajar Ini sangat mengesankan Chris berbicara tentang bagaimana meskipun kolaborasi ini awalnya tampak aneh bagi sebagian orang Dia merasa kolaborasi ini sangat sempurna terutama dalam hal pesan dari lagu itu Chris Martin mengatakan Ini adalah pengalaman yang sangat penyenangkan bagi kami Ini masalah ide yang sangat aneh Pembawa acara mengatakan benar Chris Martin mengatakan Tapi rasanya benar sekali Tiba-tiba pembawa acara kelas Halver Amuluf mengungkit pengalaman bertahun-tahun dari dua artis musik itu Pembawa acara mengatakan Meskipun tentu saja kamu sudah berkecimpung dalam bisnis ini Ya kamu mungkin tahu Tapi itu sudah lebih lama terjadi 25 tahun yang lalu Ini waktu yang bagus Chris Martin mengatakan lama sekali Hostnya mengatakan Lama ya Oke aku tidak ingin mengatakan bahwa kamu sudah lama berkecimpung dalam bisnis ini Untuk mengatakan bahwa kamu Chris Martin mengatakan Kami sudah tua Will Champion mengatakan cukup adil Chris Martin mengatakan Dalam bisnis musik kami memang demikian Dia mengatakan bahwa dibandingkan dengan Coldplay BTS belum berkecimpung dalam bisnis ini dalam waktu yang lama Coldplay telah berkecimpung di industri musik selama kurang lebih 25 tahun Sedangkan BTS telah berkecimpung di industri musik selama 10 tahun belum termasuk tahun-tahun mereka sebagai trainee Tapi BTS dibandingkan dengan karir kalian Mereka tidak terlalu lama di bisnis ini Ini yang ingin aku katakan loh Tapi kata Host Baik Will Champion maupun Chris Martin Tidak memberikan banyak waktu bagi pembawa acara Untuk menyampaikan maksudnya Mereka langsung berkata terlepas dari pengalaman bertahun-tahun BTS sama berprestasinya dengan siapapun Mereka telah menyelesaikan dilihat album mereka Mereka telah membuat lebih banyak album daripada yang kami miliki Ya kamu tahu mereka sangat berpengalaman kata Will Champion Chris menambahkan bahwa lebih dari 8 tahun BTS telah berkarya sekitar 8 tahun non-stop Dan saat pembawa acara menjawab mereka lebih cepat Martin dan Champion berkata mereka bekerja keras Entah pembawa acara mempunyai nilai negatif atau tidak Dengan komentarnya Martin dan Champion jelas siap membela teman-teman mereka Bahkan setelah membela kelompok itu Mereka menyerahkannya kepada tuan rumah untuk bertanya kepadanya Sudah berapa lama kamu berkecimpung dalam bisnis ini? Yang ketiga, kesan pertama teman Suga terhadapnya sangat benar Idola dan teman seumuran Ayu dan Suga baru-baru ini bersatu kembali Untuk episode terbaru acara bincang-bincang Suga, Suciwita Menyusul dua kolaborasi yang sukses Teman lama ini memamerkan dinamika menyenangkan Seperti saudara kandung saat mereka tampil di depan kamera Mendiskusikan pengalaman mereka sebagai idola K-pop generasi kedua dan ketiga Selama episode itu, keduanya membahas pertumbuhan mereka di industri hiburan Dan bagaimana mereka berubah saat mereka memasuki usia 30-an Suga berbagi bahwa teman-temannya melihat perubahan signifikan dalam dirinya ketika dia mencapai usia 30-an Dan dia menyadari bahwa dia menjadi lebih santai Meskipun teman-temannya setuju bahwa dia terlihat sangat mengejutkan ketika dia berusia 20-an Suga merasa dia disalahpahami Suga menjelaskan bahwa dia tidak pernah benar-benar memperlakukan orang dengan cara yang menakutkan Dan selalu berbicara secara formal dan perhatian terhadap orang lain Dengan mempertimbangkan tanggapan teman-temannya Suga menyadari bahwa dia mungkin terlihat dingin meskipun itu tidak disengaja Ayah mengakui bahwa kesan pertamanya terhadap Suga dan cara dia memandangnya sekarang telah banyak berubah Seiring dia mengenalnya lebih baik Suga menyimpulkan dengan berbagi bahwa dia sekarang menyadari bahwa dia tidak membuat kesan pertama yang baik ketika dia masih muda Bahkan Ayu dan Suga punya perspektif berbeda mengenai gaya produksinya Suga dan Ayu yang berteman ketika mereka berusia sekitar 25 atau 26 tahun Terus berhubungan sejak saat itu dan telah merilis dua kolaborasi ikonik sejak 2020 Selama episode secuitanya, Ayu mengakui bahwa dia sudah memikirkan anggota BTS lain untuk diajak berkolaborasi Sebelum bekerja dengan Suga Tapi ketika dia berusia 28 tahun, dia menjadi teman seumurannya untuk bekerja dengannya DX, seseorang yang berhubungan dengan bagaimana perasaannya saat itu Ayu dan Suga bekerja sama secara alami dan lagunya dengan cepat terbentuk Karena Ayu dan Suga bekerja sebagai idola dan produser Anggota BTS ini ingin tahu apa pendapat Ayu tentang dirinya dalam peran produser Ayu berbagi bahwa dia merasa Suga punya standar yang tinggi Sebagai seorang produser, tapi Suga punya perspektif yang berbeda Mengatakan bahwa dia adalah tipe orang yang punya sikap apapun boleh ketika dia bekerja Ayu mengklarifikasi bahwa menurutnya Suga punya standar yang tinggi untuk dirinya sendiri Dan merasa bahwa bekerja dengannya untuk kolaborasi mereka tahun 2020 di Ayu Ayu versus kolaborasi mereka di tahun 2023 di People Part 2 adalah sangat berbeda Ketika Suga bertanya kenapa dia merasa seperti itu, dia menjelaskan bahwa dia lebih ketat pada dirinya sendiri ketika menyangkut lagunya sendiri Suga mengakui bahwa dia mungkin akan bersikap tegas saat mengajarkan musiknya sendiri Tapi dia merasakan lebih banyak tekanan saat mengerjakan lagu untuk orang lain Setelah dua kolaborasi mereka yang sukses, Ayu dan Suga sudah punya ide untuk potensi kolaborasi ketiga Yang menunjukkan betapa alaminya kedua artis itu bekerja sama Selama episode secuita, Ayu dan Suga membandingkan pengalaman konser mereka Dan Ayu menjelaskan reputasinya dalam mengadakan konser berdurasi 5 jam Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih